Intro Intro Alegri mulai kehilangan kepercayaan dari Juventus. Massimo Alegri dilai kemulai kegangan juga percayaan dari para pemain Juventus. Hal ini menyusul ke serangka yang hasil buruk sininya yang tuang. Juventus tampil buruk pada awal musim 2022-2023. Bianconeri terang di urutan 8 kelas mendiga Italia dari 9 laga yang sudah dimainkan. Duslan Valovic Charles baru mengumpulkan 13 poin dari 3 kali menang, 4 kali imbang, dan 2 kekalahan. Juventus tertinggal 7 angka dari Zona Liga Champions, serta 10 poin dari Napoli serta laku Kabulista. Paling baru, Juventus menderita kekalahan saat bertanding ke markas HAC Milan. Kelopasal turun itu menyerah 2 gol tanpa balas dari Rossoneri. Kekalahan Juventus dari Milan mendapat sorotan legenda ke Marco Tardelli. Gelandang Benconeri era 1980-an itu menerutama menyoroti kemampuan Massimo Alegri menangani tim. Dalam pandangan Tardelli, Alegri sudah tak lagi dipercaya oleh squad Juventus. Para pemain pun tidak memikuti apa yang diperintah pelati 55 tahun tersebut. Ada saat-saat tertentu dan Juventus tampil buruk dalam hal ini. Di atas segalanya, ada keheningan dari klub yang tidak saya sukai. Mereka tidak tenang, pelatih tidak tenang. Saya pikir klub tidak percaya lagi kepada Alegri. Kata Tardelli, dilansir dari Football Italia. Saya tahu ini akan sulit, tetapi saya menyukai Alegri karena dia optimistis. Dia seseorang yang menjaga dirinya sendiri. Sayangnya tahun ini dan juga tahun lalu dia melakukan kesalahan. Sambungnya, masalahnya ada di kepala para pemain. Ini mungkin salah Alegri juga, tetapi mereka tidak yakin dan mengikuti apa yang dikatakan pelatih bisa jadi itu masalahnya. Marco Tardelli menuturkan. Marco Tardelli Juventus sudah tidak percaya lagi pada masih Milano Alegri. Mantan gelandeng Juventus, Marco Tardelli, berbicara tentang awal musim Bianconeri yang buru dibawa soal Masimo Alegri pada musim 2022-2023 ini. Juventus baru-baru ini menelan kekalahan 2-0 di tangan AC Milan, Sabtu 8 Oktober. Kondisi ini membuat persiapan mereka dalam pertandingan melawan Maka Bia Iva, Rabu 12 Oktober di hari waktu Indonesia Barat, menjadi agak keterganggu. Senyata menelan pakai kekalahan dari 12 pertandingan pembuka mereka di semua kompetisi dan ketidakpuasan yang berkembang pesat di Turin. Memberikan tekanan pada manajemen dan para pemain. Ada momen-momen dan Juventus tampil buruk dalam hal ini. Di atas segalanya, ada keindahan dari klub yang tidak saya sukai. Mereka tidak tenang, pelatih tidak tenang. Saya pikir klub tidak lagi percaya pada Alegri. Ujar Tardelli dikutu dari Corriere di Losport. Namun, Tardelli tidak berharap alergi akan dipecat. Tidak, ia agak lebih terlindungi, katakanlah. Ujar Tardelli lagi. Tardelli kemudian membahas tentang kembalinya Alegri ke Juventus pada tahun lalu. Dan apakah itu adalah keputusan yang bagus? Saya tahu itu akan sulit, tapi saya menyukai Alegri karena dia optimistis. Dia adalah seseorang yang menjaga dirinya sendiri. Sayangnya, tahun ini juga tahun lalu dia berada di posisi yang salah. Jelas Tardelli. Masalahnya di kepala para pemain. Ini mungkin soal Alegri juga. Tapi mereka tidak yakin dan tidak mengikuti apa yang dikatakan pelatih. Ini mungkin masalahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!